Hai baik kita jumpa lagi ke informasi PBDB ya di portal penerimaan peserta didik baru kota Surabaya tahun 2021 setelah sebelumnya kita ke validasi data lalu ke jadwal PBDB melihat bagaimana jadwalnya dan tanggalnya supaya untuk pengingat kita bisa melihat untuk data jarak ya data jarak ini kita mau ke SMP mana sih kita lihat dulu data jaraknya ini di bawah ini ada tulisan data jarak ya ini data jarak Oke kita klik lihat data Nah kita masukkan misalnya di SDN Gubeng 1 ya kita ya itu kecamatan nanti di sesuai alamat rumahmu kecamatan Gubeng ya terus Kelurahan Gubeng di sini RW 2 sini RT 14 maka langsung klik cari sekolah nanti akan keluar beberapa sekolah yang menurut kalian terdekat jadi kalau dari sekolah ini yang terdekat adalah SMP-6 ya lalu pilihan kedua bisa SMP-29 jaraknya disini ya Nah terdekat SMP-6 Surabaya masih kecamatan Gubeng lalu kita setelah lihat data jaraknya ini kita langsung kembali ya langsung kembali ke mananya tadi yang halaman awal ya halaman awal ya itu ada jualan es lalu kita ke data zonasi data zonasi disini klik kecamatan Gubeng juga oke setelah klik kecamatan Gubeng kita lihat nah disini ada zona 20 di SMP Negeri 10 SMP Negeri 3 SMP-4 SMP-6 nah Oh ternyata dari sekolah sini yang masuk satu kecamatan ada di Gubeng ya Nah artinya SMP-6 ini masuk di kecamatan Gubeng dan jaraknya deket Oh berarti kita lebih baik ke SMP-6 daripada SMP-29 karena SMP-29 tidak ada disini karena sepertinya masuk ke kecamatan Tambak Sari begitu ya anak-anak ya bisa jadi bisa di nanti Bapak Ibu orang tua juga bisa coba aku pengennya ke SMP ini tapi kita lihat dulu jarak dari rumah kalian ya menuju ke sekolah itu lalu setelah itu tadi kita klik data zonasi apakah masuk ke kelurahan Gubeng kecamatan Gubeng nah disini kecamatan Gubeng sesuai alamat kartu keluarga kalian masing-masing ya atau misal yang kakaknya di luar kecamatan Gubeng cari sekolahan yang di kecamatan kartu keluarga Bapak Ibu masing-masing nah disini masih bisa SMP Negeri 1 SMP Negeri 19 SMP Negeri 10 Kupang Panjaan tapi kalau SMP-10 tadi jaraknya jauh ya jadi yang terdekat dari sini kecamatan Gubeng adalah SMP-6 kesimpulannya seperti itu oke ya sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh